Nah nanti kalau pas kelar dorong ekor itu Halo teman-teman, masih bersama saya Dianda Berupam Tanggerang Di channel Dianda Berupam Tanggerang Owner yang selalu memberikan solusi informasi dan tutorial tentang penangkaran burung murai batu Oke disini Dianda akan menjelaskan bagaimana burung murai batu yang mabung di kandang penangkaran itu baiknya dicabut atau dibiarkan saja di kandang penangkaran Oke sebelumnya Dianda akan menjelaskan dulu ya teman-teman Gini teman-teman Burung beres mabung atau pasca mabung itu biasanya gemuk Gemuk Di tubuhnya itu banyak lemah karena burung mabung itu lebih cenderung ke Diam ya pendiam Jadi burung kurang aktif Seperti itu Jadi bagaimana perawatan untuk indukan yang mabung Apa dicabut atau dibiarkan saja Ini tergantung dari si pemilik penangkarannya teman-teman Jadi gitu Si tuan ini sibuk apa enggak Jadi mau mabung di penangkaran seperti ini Di kandang nomor 3 eh kandang nomor 5 dan kandang nomor 4 ini Ini betina lagi mabung ini jantan lagi mabung Ini saya enggak cabut karena saya lagi banyak kerjaan Jadi enggak sempat untuk rawat burung mabung di kandang harian Seperti itu teman-teman Nah bagaimana yang indukan itu enggak dicabut nih Seperti kasus seperti di belakang 2 kandang di belakang ini Kandang nomor 6 ini juga lagi mabung Biarkan saja sampai dia kelar dorong ekor ya Nah nanti kalau pas kelar dorong ekor itu kuncinya teman-teman harus cabut Nah kenapa? Untuk menstabilkan metabolismenya Terus membuat burung itu lebih tangsing lagi Seperti teman-teman boleh lawat mandi Terus jemur Terus main umbar Jadi usahakan sebelum masuk kandang penangkaran lagi Atau mau diternakan lagi Burung tersebut sudah bebas dari lemak ya Kenapa? Karena burung yang ketika beres mabung terus diternakin Itu lebih rentan ke lemak ya Teman-teman mungkin sudah pada tahu Kalau burung lemak itu pasti Jong ya Atau jarang ngisi Seperti itu Kemungkinan ngisinya itu 10% dari 100% ya Jadi Saatnya teman-teman Mau mabungin burung itu di kandang penangkaran atau nggak mau diangkat Nunggu selesai dulu Nanti setelah selesai Cabut dua-duanya Rawat harian Sampai burung-burung itu benar-benar stabil metabolismenya Terus nggak gemuk juga Baru proses perjodohan ulang Biasanya dengan terapi seperti itu atau perawatan seperti itu Burung lebih cepat untuk produksi kembali Nah, kebanyakan kasus di sini Burung yang habis mabung itu Susah produksi Nunggu tiga bulan Sampai enam bulan Itu belum produksi Karena Ya itu Ketika berlemak Burung itu lebih Pasif Atau Malas berkicau Seperti itu Malas kawin juga Biasanya Jadi Usahain burung habis mabung itu Dirawat dulu Dirawat harian Selama Dua minggu Atau satu bulan Untuk melancarkan metabolismenya Terus Menghilangkan lemak Di dalam tubuhnya Agar burung tersebut Lebih aktif Nah Teman-teman juga boleh cabut juga Santanya teman-teman ada waktu luang Untuk perawatan hariannya Kayak Ngebersihin kandang tiap hari Terus Ganti pakan tiap hari Teman-teman boleh cabut Nah Teman-teman boleh manfaatin kandang kosongnya Dengan indukan baru Seperti itu Kalau seharian teman-teman Gak ada indukan baru Contoh teman-teman baru punya dua kandang Atau tiga kandang Dengan burung yang pas-pasan ya Jadi ini Gak harus diganti Biarin aja Mabung di kandang ternak Seperti itu Untuk Mempersimpel rawatan Harian Teman-teman Seperti itu Karena Dengan Full EF Dia lebih cepat Untuk Proses smoltingnya Teman-teman Beda dengan Di rawat Harian ya Teman-teman Kadang Bisa Stress Terus Bisa jadi gagal Mabung Seperti itu Karena faktor stress Ini berpengaruh besar Terhadap gagal mabung Jadi Usahain kalau Teman-teman Di kandang penangkarannya Baru Punya beberapa indukan Biarin aja Mabung di kandang ternak Nanti pas Kelar Teman-teman cabut Rawat harian Selama Satu bulan Nah itu Bisa mempercepat Burung tersebut Untuk produksi Kembali Itu syaratnya Teman-teman Harus Rawat harian Selama satu bulan Dulu Yang minimal Dua atau Tiga minggu Agar Si metabolisme Burung tersebut Bisa stabil kembali Setelah itu Jodokan kembali Nah itu Bisa mempercepat Proses Produksi Pasca mabung Oke teman-teman Semoga Video Video singkat ini Bisa menjadi Super referensi Buat teman-teman Bisa menjadi Pembelajaran Buat teman-teman Agar Kedepannya Ketika teman-teman Dapetin burung mabung nih Teman-teman Udah tahu Gambarannya Seperti apa Terus teman-teman Harus pilih Kejalannya Seperti apa Parawatannya Seperti apa Oke Terima kasih Udah nonton video ini Salam tenang Sampai manak Yang belum subscribe Channel Diantar berpemutang ngerang Subscribe channel Diantar berpemutang ngerang Karena subscribe itu Gratis Jika teman-teman Suka dengan video ini Teman-teman like Dan share ya Oke Salam tenang Sampai manak Dari Diantar berpemutang ngerang Dari Diantar berpemutang ngerang